Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Ternyata TN ini dulu salah satu yang membidani porok Kiai Ini fakta kok, kenapa disingkirkan kemudian rupa Akhirnya sekarang pelan-pelan banyak Kiai yang mulai diangkat jadi pahlawan nasional Karena selama ini disingkirkan Mengapa tidak tahu bahwa ketika BKR dibentuk Badan Keamaran Rakyat 5 Oktober 1945 Itu sebagian tokoh-tokoh yang menduduki posisi-posisi penting porok Kiai Kita bisa melihat kok data sejarah yang ada di pusat sejarah TNI Yang ada di sekretariat negara Yang ada di arsip nasional Itu ada semua Setelah Badan Keamanan Rakyat ditetapkan Tentara Keamanan Rakyat ditetapkan 5 Oktober 1945 Tanggal 10 Oktober diadakan pengumuman Jumlah tentara Keamanan Rakyat di seluruh Jawa Kita bisa lihat ada 10 divisi Satu divisi isinya 10.000 pasukan Satu divisi terdiri dari 3 resimen Satu resimen terdiri dari 3 brigade Satu brigade terdiri dari 3 batalion Dan dari satu batalion itu terdiri dari 5 kompi Nanti dari kompi Nanti dari kompi itu nanti 3 pelaton Itu struktur militer Nah di dalam statement TKR itu ditetapkan Divisi pertama dipimpin oleh panglima divisi kolonel Kiai Haji Sampun Kiai Haji Sampun ini dari Banten Lulusan Al-Azhar Langsung pangkati kolonel Dan beliau paling cepat karir militernya Karena apa pada tahun 1948 Beliau sudah pangkati brigadir jenderal 2018 beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Nah nanti panglima divisi ketiga Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinata Di wilayah Jawa Barat Nanti kita akan temukan Komandan resimen Kiai Kiai Iskandar Idris Kiai Yunus Anis Banyak Kiai Itu TKR pertama Sampai nanti pertempuran 10 November Para petinggi militer itu kebanyakan lulusan dari PETA Juga para Kiai Daftar nama Kiai dari Yang menjadi mayor di PETA itu siapa saja Ada semua daftarnya Sampai tahun 1946 Dari tentara keamanan rakyat Dirubah menjadi tentara Republik Indonesia TRI Tahun 1947 Dari TRI dirubah menjadi TNI Ini fakta Nah mulai TKR TRI sampai TNI Tahun 1948 Dipimpin Perkimpin Muhammad Itu dilakukan Rera Kebijakan Rera Restrukturisasi dan rasionalisasi TNI Dimana dalam proses rasionalisasi dan restrukturisasi TNI Itu dibikin sebuah ketetapan Yang kayaknya gak masuk akal Kenapa? Disitu langsung ditetapkan TNI profesional Hanya diakui Jika memiliki Bukti Ijasa Sekolah Anda bisa bayangkan Pro Kiai mana ada yang sekolah waktu itu Mulai tahun 1948 itulah Habis Kiai-Kiai itu Kenapa? Gak ada yang sekolah Semua lulusan pesantren kok Ini pengkhianatan pertama ini Pro Kiai disingkirkan dari Kemiliteran Ini faktanya begitu Dan kemudian diganti oleh Anak-anak lulusan sekolah Belanda Komandan batalion mayor Macem-macem Yang ngisi anak baru lulus SMA Usia 19 tahun Pangkatin wis mayor Dia gak ngerti sama sekali Militer itu apa Kenapa? Saya sempat Waktu jadi wartawan Jawa POS Wawancara dengan puluhan jenderal Yang tahun 1948 itu Menjadi komandan batalion Salah satu yang saya wawancari Mantan Wapres Jenderal Kumar Wira Adikusuma Beliau mengatakan Saya tahun itu Usia 18 tahun Terus pangkati mayor Langsung mimpin komandan Batalion Teman-teman saya itu Ya sama Lulusan SMA semua jadi Itu fakta Artinya Peran Kiai Dari TNI Disingkirkan Baru belakangan Kita bongkar Kita buk Ungkap lagi Ini data ini lupa Gak berubah Beliau ketika ikut Pembinaan Tentara Sukarela Jepang Namanya Tentara PETA Pembela Tanah Air Tahun 1943 Mereka terdaftar dengan nama Kiai Ketika menjadi TKR Tetap namanya Kiai TRI sama TNI sama Bahkan tahun 80-an Ketika beliau-beliau itu Pensiun Itu di legion veteran Masih disebut Brigadir Jenderal Kiai Haji Muhammad Rowi Kiai Haji Itu kita semua Sampai pensiun Kenapa tidak diajarkan di sekolah Seolah-olah Orang-orang dari pesantren Tidak punya hubungan dengan TNI Kalau orang-orang Kiai-Kiai dari pesantren Tidak punya hubungan dengan TNI Mana mungkin Ada organisasi Kepemudaan Satu-satunya Yang dilatih Kemiliteran oleh TNI Yaitu Ser Itu menunjukkan Kiai-Kiai dulu Punya kebijakan-kebijakan yang Mengkaitkan Pesantren dengan TNI Nah ini anak muda NU Tidak pernah tahu Kenapa yang diajarkan sekolah Diilangkan itu Ini fakta Yang harus kita bongkar lagi Ini loh fakta nih TNI itu tidak pernah lepas dari Pesantren Kenapa Yang membidani lahirnya Sebagian adalah tokoh-tokoh Kiai Nanti silahkan dibaca itu Tulisannya General Abdul Haris Nasution Tentang Perang Gerilya Bagaimana Bila mengatakan Andai kata Tidak ada Para Kiai Tidak ada Pesantren Kita tidak tahu Nasibnya TNI itu bagaimana Mereka di desa Legoro Waktu itu Belum ada Dana Belum ada Apa Tentara Tidak dibayar Makan dari Mana mereka Yang mensuplai itu Itu pengakuan General Nasution Ketika Gerilya itu Yang beri makan Kiai-kiai dari Pesantren Logistik Macem-macem Ini kenapa Kemudian Seolah-olah Disingkirkan Dipingkirkan Seolah-olah Tidak pernah Punya hubungan Antara Pesantren Dengan TNI Ini fakta Ini Wah Kacau Kita harus buka Bongkar itu Bahwa betapa Besarnya Peran Kalangan Pesantren Para Kiai Terhadap Pembentukan Negara ini Sampai Resolusi Jihad itu Tidak pernah Diakui Pernah ada Kenapa Teman-teman Dari NU Yang nulis Soal Resolusi Jihad Selalu Mentok Pada Fakta Tidak Memiliki Data Bahwa Resolusi Jihad itu Pernah Ada Faktanya Sepanjang Waktu itu Kayak Begitu Jadi Tidak pernah Diakui Sampai Kemudian Saya Menemukan Tulisan Benedict Anderson Tokoh Indonesianis Sejarawan Yang menulis Satu bab Tentang Resolusi Jihad Bahwa Resolusi Jihad ini Pernah Terjadi Tanggal 22 Oktober 1945 Di Surabaya Dari mana Ben Anderson Menyatakan bahwa Resolusi Jihad itu Pernah Terjadi Ternyata Beliau Mengutip Bahwa Tanggal 25 Oktober Kantor Berita Antara Kantor Berita Nasional Ini Kantor Berita Antara Memuat Lengkap Naskah Resolusi Jihad Yang Disiarkan 25 Oktober Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini